Pada Selasa, 22 November tahun 2023, suasana kebahagiaan memenuhi udara ketika rombongan KSK Indonesia bersama-sama menghadiri ikatan suci isna dan Farhan dalam sebuah resepsi pernikahan yang indah. Acara berlangsung di Jalan Mawar 1 No. 39 Kota Malang, dengan dekorasi yang mempesona dan penuh makna, para tamu dihibur lantunan solawat Al-Banjari Nurul Hikmah yang syahdu sambil menghibur kedua mempelai, isna, memakai gaun silver yang elegan dengan gemulai, ditemani senyum Farhan penuh cinta. Pernikahan ini tidak hanya merayakan cinta dua insan, tetapi juga mengumpulkan teman-teman dekat dan keluarga suasana hangat dan ceria terasa begitu nyata di antara para tamu yang berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah tersebut. Setelah acara temu manten, para tamu diajak untuk merayakan kebahagiaan dengan bersantap dalam resepsi yang diadakan di kediaman mempelai wanita yaitu, isna menu lezat dan tata letak meja yang apik menambah kesan kemewahan acara tersebut. Dari Malang, Ana melaporkan, dan putrinya yang sedang asyik bahagia pada malam hari ini, tentunya mudah-mudahan kebahagiaan yang dimiliki kedua mempelai, mudah-mudahan tidak akan luntur selama-lamanya sampai yawmil akhirah nanti. Begitu sih, bahagianya tidak ditukar dengan apapun kebahagiaan yang diayai oleh kedua mempelai pada malam hari ini. Kemana akan mendatangkan romongan kami, Nurul Himmah punya pimpinan abadus selang daerah Malang ini. Tolong hubungi, hubungi Haji Abdul Rahman untuk bisa mendatangkan romongan kami. Baik acara resepsi pada malam seperti pada malam hari ini, Baik acara hitam dan terasa kurang hitam dan baik daripada acara-acara yang lain. Seperti hanya pada malam hari ini, tentunya kami akan hadir di hadapan Anda sekalian. Inilah bentuk huruf M tadi. Alpinya, huruf M ini adalah cahaya. Huruf M ini adalah Nurul, yaitu cahaya. Inti seri cahaya. Cahaya yang akan memberikan pelajaran kepada keluarga besar Bapak Ahmad. Cahaya ini tentunya tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Cahaya yang bersingal pada malam hari ini melalui Nurul Hikmah dengan huruf N. N artinya Nurul. Dan Nurul artinya cahaya. Cahaya di atas cahaya yang hanya dimiliki Nurul Hikmah pada malam hari ini. Dan suatu kebaikan kepada kedua mempelai. Semoga dengan bentuknya huruf A ini, kedua mempelai senantiasa mendapatkan Hikmah dari Allah SWT. Tentunya yang diinginkan-inginkan kedua mempelai, tidak ada lain kecuali keluarga yang sekina. Awadah warahmat. Keluarga yang penuh cinta, kasih sayang dalam rumah tangganya. Sampai yaubil agirah nanti. Amin mustajah padu'ana ya Rabb. Amin. Amin ya Rabbul anamin. Sehingga dalam malam hari ini, dengan begitu baiknya Nurul Hikmah tampil di hadapan anda. Penggemar, pencinta Nurul Hikmah yang selalu setia menemani kami bila mana kami tampil di hadapan anda sekalian. Nurul Hikmah mengucapkan kepada keluarga besar Bapak Ahmadi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hada hadirin al-sakalian Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hadat al-hadirin al-sakalian Kami mengucap selamat datang Pada tamu yang budiman Kami mengucap selamat Pada tamu yang budiman Kami mengucap selamat Terima kasih pada hadiri Pada penggemar nurul hikmah Terima kasih pada hadiri Kami mengucap selamat Terima kasih pada hadiri Terima kasih 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 telah menonton Terima kasih Tentunya kepada kedua membelai Yang sedang bahagia Kata Tasriyakim Mohamad Adin Mohamad Farah Jangan malu-malu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton